Intro Kali ini, Ekonomi Kreatif akan berkunjung di rumah produksi olahan ikan lele Nah, buat kawan semua yang tidak suka makan ikan lele bisa coba nih olahan ikan lele yang ada di Kabupaten Ngawi Namun, sebelum kita lihat produksi olahan ikan lele, sebaiknya kawan semua berhenti sejenak untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kawan semua bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami Terima kasih kawan Rumah Produksi Milik Mbak Tia Rumah Produksi ini mengolah berbagai makanan dari bahan dasar ikan lele Ikan lele merupakan ikan air tawar yang sangat familiar oleh masyarakat Indonesia bukan? Selain mudah didapatkan, harganya pun sangat terjangkau Selain itu, ikan lele juga banyak mengandung protein yang tinggi loh Nah, kebetulan Mbak Tia sedang memberi makan ikan lele nih Ikan lele ini merupakan sisa penjualan yang tidak laku di pasaran Kemudian, Mbak Tia manfaatkan menjadi olahan crackers lele yang nikmat loh Sebelum diolah, lele dicuci dan dibersihkan dulu Mulai dari mengeluarkan isi perutnya ya Kemudian, cuci pada air mengalir sambil digosok-gosok Supaya kotoran yang menempel bisa lepas Setelah dicuci, lele dikukus selama 20 menit sampai empuk Jadi, nanti bisa lebih mudah ketika memisahkan daging dan tulangnya Sambil menunggu ikan lele matang Kita siapkan bahan-bahan untuk membuat crackers lele dulu ya Mbak Tia dibantu 2 orang untuk mengolah ikan lele tersebut kawan Nah, dalam membuat crackers lele ini Kita perlu beberapa bahan lainnya loh Antara lain tepung terigu Garam, ragi, minyak goreng dan air bersih secukupnya Kemudian, campurkan ke dalam mixer sampai tercampur rata ya Eh, udah matang tuh ikan lele yang udah kita kukus tadi Yuk mbak, angkat dan pisahkan daging dan durinya ya Harus hati-hati saat memisahkan daging dan durinya ya Gunakan alat biar tidak terkena duri ikan lelenya Selain rasanya yang nikmat Lele juga banyak mengandung gizi loh Antara lain, membantu perkembangan otak Menyehatkan tulang dan meningkatkan sel darah merah Nah, kalau semua sudah terpisahkan Daging dan tulangnya Lalu campurkan menjadi satu dalam adonannya Lalu mixer lagi sampai adonan kalis Setelah itu, bentuk adonan menggunakan cetakan kue ya kawan Biar rapi dan menarik Nah, biar sesuai dengan temanya Cetak adonan berbentuk ikan ya kawan Lalu susun dalam loyang Kemudian di oven dengan suhu 165 sampai 170 derajat celcius Selama kurang lebih 35 sampai 40 menit Jangan terlalu lama ya Biar enggak gosong Biasanya dalam sekali produksi Mbak Tia bisa menghabiskan 2 sampai 5 kg ikan lele loh Pada mulanya di tempat saya itu Banyak sekali sisa dari penjualan budidaya ikan air tawar Yaitu lele Karena tidak laku Jadi ukuran lele nya dan terlalu besar Jadi bagaimana caranya untuk kita menjadikan Sisa dari lele tersebut menjadi olahan Dan ini kami inovasikan menjadi makanan Olahan ikan dari daging ikan lele Ada beberapa macam Yaitu ada stik lele Ada basreng lele Ada kerupuk lele Dan juga ada crackers lele Untuk kendala kita masih di proses pengiklanan Untuk tahap marketing yang di online nya itu Kita masih sangat terbatas Karena saya sendiri belum memahami Dan belum menguasai dari online marketing tersebut Untuk pemasarannya kita sudah area nasional Dari Jawa Timur sampai Bisa kirim ke seluruh Indonesia Melalui ada agen reseller Ada toko-toko oleh-oleh Ada supplier juga kita ambil Dan juga ada agen dropshipper Kita juga sudah mulai merambah ke luar negeri Ada agen di Thailand sama di Bangkok Itu dari teman-teman TKI di wilayah Ngawi Juga sudah mulai memasarkan produk saya Harapan kedepannya Semoga produk kami bisa diterima Di semua kalangan Tidak hanya di toko oleh-oleh Atau di market modern saja Bisa diterima juga di pasar lokal Atau pasar tradisional juga Dalam sistem penjualan Mbak Tia sudah memiliki agen reseller Yang ada di kota-kota besar di Indonesia Dan di luar negeri Yaitu di kota Bangkok, Thailand Di kabupaten Ngawi sendiri Olahan lele sudah masuk retail modern Selain crackers lele Mbak Tia juga memproduksi berbagai olahan Berbahan dasar lele seperti kerupuk lele, stik lele, basreng lele, dan masih banyak lagi Harga olahan lele yang diproduksi Mbak Tia ini cukup terjangkau Dengan harga 8.000 rupiah sampai 16.000 rupiah saja kawan Semua bisa menikmati manfaat dari ikan lele Serta menjadi teman santai di rumah Harapannya dengan adanya olahan ikan lele ini Dapat meningkatkan minat gemar makan ikan sejak dini Karena ikan mengandung protein yang cukup tinggi Sekian dulu ya ekonomi kreatif kali ini Jangan lupa saksikan terus program ekonomi kreatif di channel youtube Garda TV Ngawi Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih